tak bayang lo dalam keadaan hamil munggah ningkuno untuk mengirim makanan kepada Rasulullah beberapa hari ini saya ini rawini khadis siapa Dewi Asma' Dewi Asma' muhajiriyatun jalilah jadi seorang wanita sohabat yang ikut hijrah kepada Rasulullah dan seorang wanita yang agung ini Dewi Asma' ketika Rasulullah naik ke Jabal Nur di gunung Nur ini kan nginep sampai mengajikan syarahin maulid al-perjanji jadi selama disitu Dewi Asma' walaupun dalam keadaan mengandung sementara budaknya Rasulullah disitu sambil mengembalakan onta yang mengirim air susu untuk kancing nabi air susu onta' makanan ini itu adalah Dewi Asma' dalam keadaan hamil kulau ini diduduhi gunung sur ini gunung sur itu tempat ini kerana awan-awan saat ini begitu begitu kegiatan terus saya kulau diletak 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 paling kira-kira ya 1 kilo lah tapi menggong ini terjal ngetan pahuwanas terkonek kira-kira jam sulas punggparkir pirimudun pahuwanas ya ini aku aku yang penting aku bentin aku bisa umrah satu kali ini ini tambahan lah ini lah kata umrah kata kajikan latihan jalan-jalan ngomong ya latihan melaku-melaku saat terus kemarin ini ibadah fisik kulau batin batin kuat aku timbangan yang konggung bentin umrah pisahnya sekaligus cepat enggak enggak tahu olahraga melunggah lunggung yang ini ibadah kuat-kuat mari mari ngubungi ke apa penggitu saib penggitu barang usikile kayak ngelotok saya jadinya telung kilo setengah kan enggak tahu melaku telung kilo setengah tapi kerasa lho aku katakan ibadah ini kulau batin wali munggah tak hitung kekuat-kuat olahraga kira-kira kira-kira kesergep olahraga enggak ada masalah sedino umrah yang telupun tidak ada masalah fisiknya tangguh setiap satu hari tiga tiga kali sumatra irian jayang yang biasa munggah gunung naik gunung bentin seenteng yang yang kemenye bentin tangguh sudah tangguh tak bayang dalam keadaan hamil munggah gunung untuk mengirim makanan kepada rasul rasul beberapa hari disitu dikatakan muhajiri yatun jalilah beliau meriwayatkan 56 khadis dari rasul nanti yang mengambil khadis dari dewi asma ini putra-putranya yang meriah ada dua putranya nyamanya abdullah bin zuber urwah bin zuber ini sohabat-sohabat juga yang meriwayatkan dari ibunya ibu pinter diulang anak anak ibunya pinter apa yang diwarah aku nampok riwayat ilmu ini aku tahu ngaji ibu paham ibuku luar biasa bisa mendidik anaknya tentang apa khadis misalnya ini berarti tirus apa sokabat asma bintu abibakrin bon khadis yang ke-28 bon ini umur ini matat bimakkah sanata salasin masapin beliau meninggal di Mekah pada tahun 73 hijriah 73 hijriah ini berarti setelah rasulullah meninggal rasulullah meninggal kan 10 tahun di Medina jadi masih 60 masih 63 tahun kemudian baru meninggal padahal ketika rasulullah hijriah ini kakaknya Dewi Aisyah sampai usia yang kira-kira usia 25 lah 85 90 usia jadi diparingi usia yang panjang walaupun meninggal dalam usia yang lanjut hampir 80 90 tetapi giginya tidak ada yang tanggal panas cokot cokot giginya tidak ada yang tanggal terus akalnya tidak mengalami perubahan sedikitpun orang yang sudah lanjut usia ada biasanya daya ingatnya berkurang kadang berkurangnya penuh apa mana tidak ada latihan jadi kebiasaan akal ini jalan biarkan senangannya nyapu ya nyapu karena dengan nyapu ini enak gerai tangan kalau pikiran nyambung sarap jalan terus mikir ada kotoran ada tapi pikiran ini digunakan biarkan dia ingin masak masak barna saya jadi orang ingin dilayani anak itu ingin layan tidak usah masak tambah tidak digunakan mikir jadi pengapuran malahan biarkan nyapu nyapu tidak nyemblong sekali barna apa ingin berambang biarkan kerja otak ini kita ketika kulang ngajinya jutaan sel-sel otak saya ini sedang bekerja ini konser konser kira-kira satu sel kira-kira ngiler sarap kendo ngiler paham biologi biologi penjara di sel-sel otak di ini bekerja saat ini ini sel-sel dinyukur nikmati Allah surah kwaso di konser berapa sarap jaringan penjara ngilertok uang kena penyakit sarap pemulihan nya akan lama cuma di akhir usianya tewi asman mengalami kebutaan wafatan dan tewi asma binti abu bagren inilah wanita yang ikut hijrah terakhir yang meninggal dunia karena dianugerai usia yang sangat panjang beliau kakaknya tewi aisyah poin 28 an abih hurairah ten riwayat saking sohabat abih hurairah abih